Dan Pemirsa langsung saja kita simak inilah kabar siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa empat orang yang diduga sebagai bandar dan pemakai narkoba ditangkap saat res narkoba Polresta Besmedan, Polda, Sumatera Utara. Hal tersebut terjadi dalam penggebekan di perkampungan bantaran sungai Belawan. Pemirsa, akibat ugal-ugalan saat mengendarai motor, seorang pelajar mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kedung Baruk, Surabaya. Korban yang tidak menggunakan helm mengalami luka parah di bagian wajah dan juga kepala akibat terbentur aspal. Korban pun kini dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. 1.200 warga korban kebakaran Kapuk Muara, Jakarta kini tinggal di area pengungsian tepat di samping lokasi kebakaran. Hingga Senin pagi ini tempat pengungsian belum memiliki fasilitas toilet. Bergabung dengan rekan kami ada Nadila Saleh yang berada di lokasi pengungsian. Selamat siang Nadila, bagaimana suasana di pengungsian siang hari ini? Pemirsa kebakaran di permukiman padat penduduk Kelurahan Kapuk Muara di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara terjadi. Dan kami telah kembali terhubung dengan rekan kami Nadila Saleh di lokasi pengungsian. Silahkan Nadila. Pemirsa kebakaran juga terjadi di Jalan Prepedan Raya Kalideras Jakarta Barat kemarin. Kebakaran di sini, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa Presiden Joko Widodo, meresmikan Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur. Presiden meminta kementerian PUPI kasus dokter tampar anak balita di Makassar, Sulawesi Selatan. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa acara selamatan desa berebut ancak gunungan di wilayah Kabupaten Pasurwan Jawa Timur berakhir ricoh. Ratusan orang berdesakan untuk berebut hasil bumi. Akibatnya pun sejumlah orang pingsan dan satu orang meninggal dunia. Baik Pemirsa, kita langsung ke Pasurwan Jawa Timur. Sudah ada rekan kami, Ari Suprayogi di sana. Selamat siang Ari. Selamat siang Prima. Ya Ari, silahkan bisa diceritakan bagaimana suasana di lokasi kejadian. Aksi antisipatif. Dan Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai upaya evakuasi delapan pekerja tambang masih terus dilakukan. Ya, sidang perdana gugatan Panji Gumilang terhadap Benko Polhuka Mahfud MD digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sidang gugatan Panji Gumilang terhadap Benko Polhuka Mahfud MD, kita bergabung dengan rekan kami Yasmin Rahmadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yasmin, apakah sidang sudah berlangsung? Dan Pemirsa, kasus hukum pemimpin Pondok Pesantrian Al-Zaitun Panji Gumilang memicu kegaduhan lantaran diwarnai serangan balik Panji terhadap sejumlah pihak. Selain sempat menggugat Benko Polhuka Mahfud MD, Panji Gumilang juga meminta Lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan juga Wakil Ketua MUI Anwar Abbas untuk membayar ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah. Ya, perkara hukum yang menjerat pimpinan Pondok Pesantrian Al-Zaitun Panji Gumilang masih terus bergulir. Baris Krim Polri memastikan Panji Gumilang akan diperiksa kembali setelah seluruh saksi dan ahli dihadirkan. Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia berkonsolidasi menyatakan komitmen dan solid mendukung air langgan. Pemirsa KPK meminta maaf dan menyatakan hilaf serta mengakui kegeliruan terkait proses hukum dugaan korupsi Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfian dan juga Korsmin Kabasarnas RI Letkol Afri Budi Cahyanto. Lantas sebetulnya mengapa KPK perlu meminta maaf atas penetapan tersangka ini? Joko Widodo menanggapi polemik pasca ditetapkannya Kepala Basarnas sebagai tersangka oleh KPK. Presiden menilai seharusnya ada koordinasi oleh semua instansi sesuai dengan kewandangan masing-masing sehingga tidak menimbulkan polemik. Jokowi juga menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira yang menduduki jabatan sipil agar polemik tidak terulang. Pemirsa, kabar siang akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, hutan kota Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat menyediakan ruang terbuka hijau untuk menjadi tempat Anda beristirahat sejenak dari hiruk pikuk rutinitas ibu kota. Ya, apa saja yang bisa kita nikmati di sana, reporter Hijur Akbar dan juga jurukamera Aryan Syahrul akan mengajak Anda melihat langsung ruang terbuka hutan kota GBK. Informasi dari Hijul tadi menjadi penutup jumpa kita di kabar siang kali ini Anda bisa terus memperbarui informasi dengan cara mengakses selama tv1news.com Akhir kata kami undur diri, saya Alfa Tauhid. Dan saya juga Prima Alfernia, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan Fena Kintan dan juga Ana Telita. Ini ada wawancara eksklusif dari konser Dewa 19 All Star. Simak sesaat lagi. Akhir kata kami pamit dan sampai jumpa.